Halo, balik lagi sama aku Fauzan di HV Tarot ya Seperti biasa sebelumnya aku mau bilang banyak terima kasih untuk kalian semua ya yang masih menonton video aku Yang masih kasih komentar positif, yang kasih saran positif, aku seneng banget terima kasih banyak untuk semuanya ya Jadi aku langsung aja, kali ini aku mau ngebawain satu readingan lagi ya Temanya itu karma baik ya Jadi kira-kira apa aja sih karma baik untuk kalian disini yang akan segera datang ya Sebelumnya aku mau jelaskan dulu pembacaan ini itu sifatnya timeless dan general Bisa resonate bisa tidak, bisa resonate beberapa bahkan bisa resonate semuanya Bisa juga terbolak-balik energinya disini ya Dan pembacaan ini sifatnya itu timeless atau abadi Jadi kapanpun kalian menonton atau ketemu sama video ini Kemungkinan ada pesan untuk kalian ya Oke Jadi aku sekarang ada 3 pile Ya File nomor 1 Oke Indigo Pegasus of Wisdom Oke File nomor 2 Pegasus of the Emerald Heart Oke Hatinya warna ini ya Ijo-ijo kayak batu emerald gitu Oke File nomor 3 disini ada Storm Rider of the Lighting Moon Oke Jadi silahkan dipilih menggunakan intuisi kalian ya Yang mana kartu paling menarik hati kalian disini Oke Jadi silahkan dipilih Oke aku rasa cukup ya Untuk timestamp ada di deskripsi video Jadi tinggal buka deskripsi nanti kalian tinggal pilih aja nih kalian punya file berapa Oke Aku langsung lanjut aja ya Ke file nomor 1 Jadi sampai ketemu di file nomor 1 Halo file nomor 1 Jadi ini readingan untuk file nomor 1 ya Karma baikmu File nomor 1 Oke Aku ngerasa disini untuk file nomor 1 ya Aku cek dulu energi kalian Disini aku ngerasa untuk kalian disini banyak banget nih Orang-orang yang mungkin Indigo Ya disini aku ngerasa untuk kalian disini punya intuisi tajam Ya Ya mungkin sering ngeliat hal-hal yang ini juga sih beberapa Yang bisa dibilang astral gitu Oke Aku ngerasa disini ya Karma baik kalian disini berupa Pencerahan-pencerahan baik yang mungkin akan segera datang disini Ya untuk file nomor 1 Jadi Yang paling besar disini aku ngerasa adalah Pencerahan tentang spiritual Ya Jadi kayak Mungkin kalian Dalam beberapa waktu terdekat Akan Punya pemahaman spiritual yang cukup mendalam Mungkin Yang orang lain mungkin tidak Miliki gitu Ya Oke Aku langsung lanjut aja Untuk file nomor 1 ya Aku langsung lanjut Ke tarotnya Aku buka tarot dulu Oke File nomor 1 ya Karma baikmu file nomor 1 Kira-kira apa aja nih Karma baik untuk file nomor 1 File nomor 1 Karma baikmu ya Kita cek disini Carried Oke Bukan hanya tentang pemahaman spiritual disini aku ngerasa ya Banyak banget disini Wow the tower Oke Aku buka semua dulu ya Baru aku bacakan Aku pake Wow Ini bagus sih file nomor 1 Oke Jadi gini Untuk file nomor 1 ya Aku ngerasa disini Beberapa dari file 1 Ya Karma baiknya disini tentang kesuksesan Ya Kesuksesan secara finansial aku ngerasa disini Jadi Jadi ini untuk file nomor 1 banyak banget yang nanti mungkin akan dibukakan jalan ya Atau akan segera menemukan jalan Untuk mengarahkan dirinya ke arah kesuksesan disini ya Tapi aku ngerasa disini Tapi aku ngerasa disini perubahan itu aku ngerasa datangnya Secara mendadak juga sih disini Maksudnya kayak mungkin ada satu hal yang mungkin tiba-tiba merubah kalian gitu Dan kalian mencoba membangun karir baru disini Ya Atau memulai awalan baru disini ada The Tower ya Itu yang aku rasa Disini Karma baiknya adalah Hal negatif yang lama mungkin akan digantikan dengan hal baik Yang lebih baik Tentang masalah karir atau finansial ya Disini juga aku ngerasa Tentang komunikasi Jadi untuk file nomor 1 mungkin ada beberapa disini yang Mencari-cari kejelasan disini Tentang apapun yang sedang dituju Bisa asmara Karir Lain-lain disini ya Banyak banget disini aku ngerasa Hal-hal yang mungkin jadi pertanyaan kalian disini Akan segera dijelaskan dengan detail bahkan Aku ngerasa disini ada Ash of Swords ya Dan juga disini aku ngerasa Kemampuan kalian dalam berkomunikasi Akan semakin meningkat disini Ya mungkin diantara kalian banyak yang lagi belajar juga tentang itu Public speaking mungkin Ada beberapa disini aku ngerasa ya Ya Ini tentang perubahan Ya aku ngerasa disini Berbicara tentang intuisi kalian tadi yang mungkin tajam Firasat kalian yang tajam disini Aku ngerasa kalian udah kayak merasakan Atau mungkin bahkan udah melewati ini ya Jadi kayak kalian ini ada Firasat-firasat mungkin ada sesuatu yang akan berubah dalam hidup kalian mungkin Beberapa waktu ini Atau beberapa waktu kemarin ya Ke belakang Atau bahkan dalam beberapa waktu ke depan mungkin akan dapat Firasat seperti itu Untuk file nomor satu ya Jadi disini aku ngerasa juga Ya Apapun disini ya File nomor satu Yang mungkin itu menurut kalian Hal yang penting atau hal yang baik menurut kalian ya Tapi kalau sesuatu itu memang sudah tidak Sefrekuensi sama kalian Pada akhirnya aku ngerasa ini pasti dilepasin Gitu Jadi untuk file nomor satu Jadi untuk file nomor satu Berusahalah sebisa mungkin untuk tetap legowo Dengan datang dan perginya sesuatu apapun itu Ya Karena disini kalian mau diarahkan disini Ke arah perubahan yang sangat besar Ya Jadi cobalah untuk Menerima Perubahan apapun yang terjadi dalam hidup kalian File nomor satu Ya Karena itu adalah bagian dari karma Atau pelajaran kalian disini Ya Oke Aku next Jadi disini ada beberapa juga Ya Aku ngerasa Ada nih seseorang juga Yang mungkin akan datang Di dalam kehidupan kalian Menjelaskan sesuatu Ya Yang bikin pemahaman kalian Menjadi lebih terbuka lagi Ya mungkin karena disini Kalian orangnya Udah mulai baik sama diri sendiri ya Maksudnya kayak Self love kalian udah semakin besar disini Jadi Aku ngerasa kayak Tuhan disini mengarahkan kalian Mengarahkan kalian ke arah yang lebih baik Ya lewat seseorang tadi Yang mungkin datang akan memberikan kalian banyak masukan Nasihat yang bisa merubah hidup kalian juga Disini ada beberapa seperti itu ya Untuk file nomor satu Oke Disini aku ngerasa juga Ada beberapa perkembangan atau peningkatan Disini Ya Yang mungkin disini awalnya Karir kalian mungkin tidak baik Atau kehidupan kalian kayak Datar aja gitu Ada beberapa disini aku ngerasa kayak Kehidupan kalian yang mungkin sebelumnya datar Ini semakin berkembang nantinya Ya Yang mungkin Kayak sebelumnya Banyak yang ngeremehin mungkin Ya Jadi kayak kalian itu nanti ngerasa Wah Hidup aku udah mulai berubah nih Udah mulai ke arah yang lebih baik nih Udah lebih maju lagi nih Daripada yang kemarin Itu yang aku rasa file nomor satu ya Ini bicara juga tentang Energi kalian yang mungkin akan semakin Semangat lagi Melewati atau menjalani kehidupan ini File nomor satu Ya Jadi mungkin beberapa nih Mungkin ada beberapa yang Lagi lemes-lemes Atau mager-mager disini Aku ngerasa Karma baikmu untuk File nomor satu ini adalah Ya Semangat kalian yang mungkin akan Segera dibangkitkan kembali disini Ya Jadi ketika kalian melakukan sesuatu Kalian akan lebih semangat Dan lebih Kuat lagi Menghadapi apapun disini ya The tower ini Perubahan ini Kalian akan hadapi semuanya Ya Untuk file nomor satu Aku lanjut lagi ya Untuk foreclenya File nomor satu Oke untuk file nomor satu ya Karma baikmu file nomor satu Kira-kira apa nih Oke Ya Tentang kesadaran Bicara tentang Apa ya Ya Ini kembar ya Aku ngerasa disini Untuk file nomor satu ya Selain tadi semangat Yang mungkin dibangkitin Aku ngerasa Ya Seperti yang aku sebutin tadi ya Ini tentang pencerahan juga Ya Pencerahan Yang mungkin kalian akan Semakin tersadarkan Ya Atau bahkan disini Beberapa juga Aku ngerasa Sudut pandangnya Dalam menilai Atau Memandang sesuatu Disini akan semakin Berubah menjadi Lebih dewasa lagi Lebih bijaksana lagi Disini aku ngerasa ya Karena disini ada ini Ya Perubahan yang terjadi ini Akan mengarahkan kalian Ya Kedalam Pemahaman spiritual Yang cukup besar Disini aku ngerasa Yang bikin kalian Menjadi lebih semangat lagi Dalam melangkah Di dalam kehidupan ini Yang mungkin ada beberapa Disini yang udah nyerah Yang mau nyerah Sorry Yang mau nyerah dengan kehidupan Yang menurut kalian Mungkin berat Atau apapun itu ya Disini Untuk file nomor satu Aku ngerasa disini Kesadaran ini Akan ngebawa kalian Ke arah Kesuksesan kalian disini Nanti file nomor satu ya Dalam hal apapun disini Ya Yang penting kalian disini Tetap terus menikmati Alur hidup ini Seperti apa Ya mungkin Kehidupan ini Ya gak gitu-gitu aja Kadang di atas Kadang di bawah Jadi Semakin kalian bisa Menikmati proses Proses itu Aku ngerasain Semakin cepat datang File nomor satu Api kalian disini Akan dibangkitkan lagi Semangat kalian disini Optimisme kalian disini Untuk menjalani kehidupan Dan menggapai Impian-impian kalian disini File nomor satu Oke Aku next Ada beberapa disini juga Untuk file nomor satu ini Akan menjadi memang Sosok yang baru Mungkin disini kalian itu Kayak Ada telur Aku ngerasa kayak Kalian masih terbungkus Dalam cangkang Maksudnya Kalian disini mau Dibebaskan dari cangkang Yang membelenggu kalian Selama ini Dan menjadi sosok yang baru Ada tower juga disini Perubahan Menjadi sosok yang baru Punya karakter yang lebih baik Disini Ya Yang penting kalian terus Semangat disini File nomor satu Ya Ayo Jadi kalau ada yang lemes-lemes nih Ayo sekarang Lebih banyak bersyukur lagi Menikmati Situasi-situasi yang ada Entah itu pahit Atau manis Jalani aja ya Karena hidup itu Pasti seperti itu Kadang di atas Kadang di bawah Untuk file nomor satu ya Terus disini Aku ngerasa ya Anomali Aku ngerasa disini Kayak Pemahaman kalian disini Nantinya bukan hanya Sekedar kayak Pemahaman Secara fisik aja ya Misal kayak Kalian memahami sesuatu Bukan hanya dari Satu sudut pandang Disini nantinya Pada akhirnya ya Disini Aku ngerasa kalian bisa Memandang sesuatu itu Dari beberapa sudut pandang Sekaligus Jadi ya misal kayak Api itu merah ya Itu misal api merah Nah kalian bisa melihat Dari sudut pandang lain Kalau api itu kuning Dan mungkin dengan Sudut pandang yang lain lagi Api itu warnanya biru Dan kalian belajar Dari beberapa sudut pandang itu Jadi gak monoton aja Itu yang aku rasa disini ya Oke Jadi untuk file nomor satu Apapun yang sedang kalian lewati sekarang Tetaplah semangat ya Oke Jadi sekarang Aku rasa cukup nih Untuk readingannya File nomor satu Untuk file nomor satu ya Kalau resonate Dijadikan afirmasi positif Tapi kalau tidak resonate Silahkan pilih file yang lain Jadi Untuk kalian juga Yang mau personal reading Atau private reading Sama aku Kalian bisa hubungin aja Nomor whatsapp Yang ada di deskripsi video ya Oke Jadi terima kasih banyak nih Untuk yang sudah menonton Sampai ketemu lagi Di readingan selanjutnya Aku lanjut ke file nomor dua ya Halo file nomor dua Jadi ini readingan Untuk file nomor dua ya Oke File nomor dua Karma baik Untuk file nomor dua Jadi disini aku ngerasa ya Untuk file nomor dua ini Banyak banget orangnya itu kayak Berlapang dada banget Ketika menerima satu cobaan Kayak bisa aja bersabar Misal kayak Contoh Ada nih orang nyakitin kalian Aku ngerasa disini Kalian bukan tipe orang Yang suka ngebalas Ya Untuk file nomor dua Jadi kayak Ketika ada orang yang jahat Yaudah Kalian diem Terus maafin Bahkan ada beberapa juga disini Aku ngerasa Yang bisa tersenyum aja Walaupun ada orang jahat Disini Ada beberapa Seperti itu Untuk file nomor dua ya Ya Ada beberapa juga disini Aku ngerasa ya Untuk karma baiknya disini File nomor dua Dengan kekuatan hati ini Kekuatan cinta yang besar ini ya Aku ngerasa Ada beberapa disini Yang akan Bisa Memiliki satu kemampuan Atau skill ya Yang akan Bisa berguna Untuk banyak orang Aku ngerasa Seperti itu Untuk file nomor dua ya Ya mungkin Bisa jadi dokter Mungkin Apapun disini Yang mungkin Bisa berguna Untuk orang lain Disini File nomor dua Aku ngerasa Itu bagian dari Karma baik kalian ya Ya File nomor dua ini Orangnya banyak yang Tulus juga sih Aku ngerasa Oke Aku langsung lanjut ya Ke tarotnya Jadi untuk file nomor dua Karma baikmu Oke Karma baik Untuk file nomor dua Ini kayaknya mau jatuh Temperance Wow Kartu yang dimunculin Yang bagus-bagus juga ya Oke Kita next lagi Aku buka semua dulu ya Untuk file nomor dua Wow Karma baik Untuk file nomor dua 2 of once Oke Sebentar ya Aku coba rapikan dulu Ini biar Lebih muat nanti Untuk kartu yang selanjutnya Yang selanjutnya Oke Jadi untuk file nomor dua ya Aku ngerasa karma baik Untuk kalian File nomor dua Disini banyak banget Tentang kestabilan Ya Terutama disini Secara emosional sih Aku ngerasa Ya mungkin Banyak banget Tertekan Karena banyak yang ngelukain Ya mungkin kalian Hanya bisa bersabar saja Kayak Berlapang dada aja Disini aku ngerasa Hal-hal negatif Yang mungkin sering menyerang Kalian disini Hal-hal buruk Yang mungkin sering Menyakiti kalian disini Akan segera diangkat Atau dilepaskan Ya Itu bagian dari karma kalian Kalian akan dibebaskan Dari hal-hal yang mungkin Toksik Untuk kalian disini File nomor dua Ya Aku ngerasa itu semua Terjadi karena Kesabaran kalian disini Kayak Ya udah Jalanin aja Jadi kayak Orang yang nyakitin kalian Atau kayak berusaha Menjatuhkan kalian disini Kayak Semakin pusing aja Dan pada akhirnya nyerah Karena kalian tetap bersabar Dan tidak terpicu emosi Disini aku ngerasa Ya Semakin kalian bersabar disini Semakin kuat pula Diri kalian Dan Apa ya Orang yang mungkin Ingin menyakiti kalian Akan semakin Jauh dari kalian disini Ketika kalian semakin bersabar Untuk file nomor dua Ya Itu bagian dari karma kalian File nomor dua Itu pelajaran-pelajaran Penting juga sih Agar kedepannya Kalian tidak Terjebak lagi Dalam siklus yang toksik Itu Itu yang aku rasa Ya Beberapa disini Juga Ya Balasan karmanya Dari situasi Yang mungkin Bikin kalian jadi sakit Disini Atau Sedikit kecewa Mungkin ya Ini tentang Rejeki Yang cukup berlimpah King of pentacles Ya Aku ngerasa disini Beberapa ya Karma baiknya itu Tentang Rejeki yang mungkin Nanti pada akhirnya Bisa dibilang Ini cukup berlimpah Si file nomor tiga Sorry sorry File nomor dua Ya Disini juga aku ngerasa Pada akhirnya Gak ada yang bisa Ngeganggu kalian Disini lagi Yang kalian mungkin Sebelumnya itu Gampang dimanipulasi Pada akhirnya nih Bijak banget Kalian dalam masalah Keuangan disini Kalian bisa baik Ke orang Dan juga kalian bisa Baik ke diri sendiri Itu yang aku rasa Banyak perubahan Dan pelajaran Yang akan kalian lewati Mengarahkan kalian Menjadi sosok Yang seperti ini Ya File nomor dua Ada beberapa Juga aku ngerasa Disini Ya Yang akan Dibantu Oleh seseorang Ya mungkin Kayak Tuhan Ngasih kalian Bantuan Lewat seseorang Yang datang Dan Dia itu bisa Kayak membawa Kalian juga Ke arah Kesuksesan kalian Disini File nomor dua Ya Aku ngerasa Seperti itu Ya Aku ngerasa Disini beberapa Juga Ini tentang Kebijaksanaan Yang mungkin Akan semakin Meningkat Untuk file nomor dua Ini Ya Itu bagian Dari karma kalian Yang mungkin Sebelumnya ya Hidup kalian Mungkin sering disakiti Lewat pelajaran itu Aku ngerasa kalian akan Menjadi sosok yang Seperti ini Bijaksana banget sih Aku ngerasa Ya File nomor dua Oke Aku ngerasa Juga disini ya Karma baik dari kalian Disini Aku ngerasa disini Untuk file nomor dua Banyak banget ini Calon-calon Pemimpin Aku ngerasa Ya Aku ngerasa disini Karma baik untuk kalian juga Kalian itu akan Semakin dipandang Semakin didengarkan oleh orang-orang Juga Disini Ya mungkin Ada beberapa kalian disini Yang punya skill Untuk Membimbing orang lain Aku ngerasa Skill itu akan Semakin berkembang ya Dan kalian disini bisa Membimbing Mengarahkan orang lain juga Untuk file nomor dua Aku ngerasa Untuk file nomor dua ini Banyak banget Punya Skill yang untuk Bisa menjadi seorang pemimpin Disini Cuma mungkin beberapa Belum bangkit ya Cuma beberapa juga Ada yang udah bangkit disini Skill itu dalam diri kalian ya Dan juga disini Aku ngerasa Ada beberapa mungkin Kalian yang baru diputusin Atau mungkin Baru ada masalah Sama Pasangannya Atau mungkin Ya sama Orang-orang terdekat disini ya Yang mungkin sempat pisah Bisa jadi Aku ngerasa Itu semua akan digantikan Dengan hal yang baru File nomor dua Ya Jadi gak perlu khawatir Tentang apa yang pergi Dalam kehidupan kalian disini Semuanya akan digantikan Dengan hal baru Yang lebih baik lagi Ya File nomor dua Gak perlu khawatir Ya Aku ngerasa Orang yang datang ini nanti Ya Yang menggantikan Orang lama mungkin Yang disini Bisa dibilang Kurang baik untuk kalian Bukan hanya Soal masalah Percintaan disini ya Bukan hanya Masalah ketulusannya disini Yang cukup besar Tapi dia juga bisa menjadi Partner yang cukup baik disini Dalam kehidupan kalian Aku ngerasa Ada beberapa Energi jodoh juga Aku ngerasa disini ya Dan juga ada beberapa Disini aku ngerasa Akan bertemu Partner bisnis yang Cukup baik gitu Yang bisa kayak Ngarahin kalian Ke arah Kesuksesan kalian Dalam kehidupan disini File nomor dua Ya Oke Aku next dulu Pakai oracle Kira-kira pesan dari oracle Apa nih Untuk karma baiknya Karma baik Untuk file nomor dua Kita cek Pakai oracle lagi Kira-kira apa Wow Langsung jatuh Wow Union Ace of Cups Oke Langsung pas ya tempatnya Oh Ternyata dua Sebentar Oke Wild card Oke Aku kira tadi satu Ternyata dua Belum Wow Ini tentang kecantikan sih Sorry Nanti aku angkat ini Soalnya kena cahaya Kena pantulan lampu sih Oke Aku ngerasa untuk file nomor dua ini ya Ini tentang percintaan banyak Tentang masalah karir banyak Keuangan juga banyak sih disini Ya Karma baiknya aku ngerasa Bukan hanya tentang satu Satu topik kehidupan aja sih Bukan cuma satu aku ngerasa Karma baik disini yang akan datang Ya Aku ngerasa disini ya Bukan hanya secara Kebijaksanaan doang ya Bukan hanya itu yang aku rasa Akan bangkit dalam diri kalian disini Ya Mental kalian yang akan semakin kuat juga Aku ngerasa Ya karena kalian udah ngelewatin banyak hal nih Yang mungkin kayak menguji kesabaran kalian banget Aku ngerasa disini ya Lewat pelajaran-pelajaran yang kalian lewati itu Hasilnya adalah Kalian bisa melewati apapun nanti Ujian selanjutnya gitu Ya karena kita gak bisa pungkiri Hidup itu tentang belajar-belajar Dan terus belajar Dan pada akhirnya Ketika pelajaran berikutnya datang Disini kalian udah gak khawatir lagi Mental kalian udah kuat disini Ya Kalian gak gampang drop lagi aku ngerasa Ya Union Aku ngerasa disini ya Untuk yang mungkin lagi menunggu-nunggu pasangan Karma baik kalian disini akan dipersatukan Dengan Orang yang mungkin disini Seperti harapan kalian ya Sama seperti apa yang kalian harap-harapkan selama ini Gitu Ya mungkin selama ini Kalian selalu bertemu dengan orang yang salah Gitu Ya Karena ya Mungkin energi kalian yang menarik Karena Kemarin-kemarin mungkin kalian belum tersadarkan Tapi sekarang mungkin sudah tersadarkan Makanya kayak mau diarahkan dengan Orang yang lebih baik disini dalam kehidupan kalian Untuk masalah asmara ya Ya bisa dalam waktu dekat mungkin menikah Untuk yang single Atau single parent Aku gak mandang status kalian seperti apa ya Disini sifatnya Bebas Ya aku ngerasa seperti itu Disini banyak banget tentang penyatuan ya Aku ngerasa tentang asmara disini Untuk Pile nomor 2 Dan yang aku rasa disini ya Untuk kalian yang mungkin Merasa dirinya kayak Secara fisik tidak menarik Aku ngerasa Ya mungkin kayak insecure banget Ketika ketemu orang-orang Nih Ada belum Kalian akan semakin cantik lagi Untuk yang laki-laki Kalian akan semakin tampan lagi disini Ya Akan semakin terlihat menarik lagi Bukan hanya secara fisik bahkan Secara batin juga ya Jadi luar dalam disini Secara karakter Secara fisik dan lain-lain ya Intinya kayak gimana ya Ini bukan hanya Menarik dipandang Tapi kayak orang duduk Di samping kalian aja Itu nyaman nantinya Aku ngerasa Ya karena kalian udah bagus banget disini Ya Energi kalian yang murni ini Sebenarnya adalah Kecantikan atau ketampanan kalian Yang paling besar gitu Kebaikan hati kalian disini Pile nomor 2 ya Ya Aku ngerasa disini Juga ya Sesuatu yang mungkin Udah kalian Tanam disini Atau mungkin kayak Mencoba Membangun sesuatu Tapi mungkin Terpatahkan disini Ya ada kayu yang patah Aku ngerasa Gak perlu khawatir Gak perlu khawatir Pile nomor 2 ya Aku ngerasa disini Semuanya akan digantikan kok Ya Ini ada cahaya bulan Yang penting kalian disini Mendengarkan intuisi kalian Ya Dengarkan kata hati kalian disini Kemana Kata hati kalian Mengarahkan kalian disini Dengarkan itu Pile nomor 2 ya Agar kalian selalu Dibimbing disini Ya Itu pesannya Pile nomor 2 Oke Jadi aku rasa cukup Untuk readingannya Pile nomor 2 Untuk file nomor 2 Mungkin ada Yang tertarik Personal reading sama aku Kalian bisa hubungin aja Nomor whatsapp Yang ada di deskripsi video ya Jadi Kalau pembacaannya resonate Dijadikan Afirmasi positif Tapi kalau tidak resonate Kalian bisa Cek di file yang lain ya Oke Jadi terima kasih banyak Untuk file nomor 2 Sampai ketemu lagi Di readingan selanjutnya ya Bye bye Halo File nomor 3 Jadi ini readingan Untuk file nomor 3 ya Karma baikmu File nomor 3 Oke Kita lanjut Aku ngerasa nih Ya Untuk file nomor 3 ini Banyak banget Yang mungkin kayak Ragu-ragu untuk melangkah Ya Atau mungkin lagi ada Di persimpangan jalan kalian Untuk file nomor 3 Banyak yang seperti itu Aku ngerasa Yang mungkin kayak Dihadapkan dengan dua pilihan Dan bingung untuk memilih Gitu Ya Beberapa seperti itu Aku ngerasa Dan beberapa juga disini Aku ngerasa Untuk file nomor 3 Ada yang punya karakter Yang mungkin agak Sedikit tergesa-gesa Atau mungkin terkadang Buru-buru Ya Gak apa-apa sih Cuma saran aku Jangan terlalu terburu-buru aja Ketika mengambil Satu keputusan ya Oke disini Tentang karma baiknya Ya Untuk file nomor 3 Wow Aku ngerasa kalian akan menjadi Sosok yang Semakin bercahaya disini Ya Kalian akan menjadi Sosok yang mungkin disini Semakin dipandang Tinggi Oleh orang-orang Gitu Ya Yang mungkin sebelumnya Kalian tuh kayak dipandang Sebelah mata Mungkin disini Aku ngerasakan Banyak yang seperti itu Pada akhirnya Aku ngerasa disini Kalian akan menjadi Sosok yang Apa ya Bercahaya banget disini Bahkan aku ngerasa Mungkin banyak orang-orang Yang akan Bercerita tentang kalian Jadi kayak Wah Ini orang udah Keren banget ya Ini orang udah kayak Bercahaya banget gitu Ya Karena itu bagian dari Karma kalian disini File nomor 3 Ya Itu bagian dari Perjalanan hidup kalian Memang Ya mungkin karena Kalian bersabar ketika Kalian direndahkan Disini file nomor 3 Ya Jadi aku rasa Disini Kalian akan Semakin bercahaya Karena seperti yang aku bilang Di file nomor 1 Ya hidup itu Gak selamanya di bawah Percaya dan yakin itu Ya File nomor 3 Dan juga disini Aku gak rasa Ini tentang Apapun yang kalian Usahakan ya Disini Aku gak rasa disini Tentang yang kalian Usahakan Bisa mungkin Mengusahakan Rumah gitu Atau mau beli sesuatu Atau mau bikin sesuatu Membangun sesuatu Atau mungkin Mau berusaha Mendekati seseorang Disini untuk Soal asmara disini Aku gak rasa Semuanya bisa Bergerak dengan cepat Banget disini Ya Ini ada petir Ini cepat banget Nanti Aku gak rasa Disini untuk file nomor 3 Ya Oke Aku lanjut ke tarotnya lagi Kita pake tarot lagi ya Oke File nomor 3 Karma baikmu Oke Kita cek karma baikmu File nomor 3 Untuk file nomor 3 Karma baikmu King of wands Oke Aku tadi lupa Ini kartu ada di file nomor 1 Kayaknya Jadi Kalau kalian tertarik Ke file nomor 1 Silahkan Ya intuisi aku Ngarahin kalian ke sana Jadi kalau kalian tertarik Ke file nomor 1 Silahkan Ya Atau Di file 3 ini ada Dari file nomor 1 juga Aku gak rasa Begitu Ya Seven of cups Oke Six of swords Ya Melepaskan Disini Four of swords Oke Untuk file nomor 3 Ya Disini aku ngerasa Kalau untuk soal asmara Nih Aku cek asmaranya dulu Ini tentang asmara mungkin Nantinya disini bisa Ya kalian yang mungkin sebelumnya itu kayak Lagi sulit banget nyari pasangan disini Aku ngerasa ini tiba-tiba aja nanti Ada waktunya Kalian itu banyak banget orang yang suka Banyak banget orang yang tiba-tiba tertarik dengan cahaya kalian disini File nomor 3 Ya Ya seperti yang aku bilang tadi karena kalian mungkin akan berubah menjadi sosok yang bercahaya Yang bikin orang itu kaget disini melihat perubahan-perubahan positif kalian ya File nomor 3 Jadi untuk file nomor 3 ini bakal banyak banget orang yang mungkin aksir disini Orang yang mungkin terpukau melihat kalian disini File nomor 3 ya Oke Aku ngerasa disini ya Yang akan berubah dalam hidupmu ini Karena karma baik ini adalah ya Ini tentang konsisten ya Ya aku ngerasakan tentang konsisten disiplin disini Kalian akan menjadi sosok yang lebih disiplin dan lebih konsisten lagi dalam melangkah di dalam kehidupan disini Kebingungan-kebingungan kalian itu gampang banget nantinya akan kalian atasi aku ngerasa Ya Itu adalah karma baik untuk kalian disini File nomor 3 Keberanian kalian dalam menghadapi sesuatu disini Dalam mengambil keputusan file nomor 3 Aku ngerasa disini file nomor 3 ini banyak banget yang pada akhirnya Akan menjadi sosok yang lebih berani lagi dari sebelumnya Tapi berani disini aku ngerasa dalam hal positif ya Bukan hal negatif Sorry Jangan salah artikan Oke Disini aku ngerasa ya Pada akhirnya Kalian akan benar-benar diarahkan Ke arah positif dalam kehidupan kalian disini Jadi kayak hal-hal negatif yang mungkin Sempat melekat dalam kehidupan kalian Atau orang-orang negatif nih yang mungkin manipulatif Suka memanipulasi Yang mungkin kurang baik untuk kehidupan kalian Akan terlepaskan disini Aku ngerasa disini kayak Kalian gak sadar aja gitu Semua hal negatif itu akan terlepas dengan sendirinya Tanpa kalian paksakan disini untuk file nomor 3 Ya Aku ngerasa disini ya Karena kalian fokus sama diri sendiri Disini Pada akhirnya ya Tuhan itu kayak ngarahin kalian itu untuk lepas Dari hal-hal negatif Atau orang-orang negatif yang sempat datang di kehidupan kalian disini Ya Jadi kalau untuk file nomor 3 Sekarang aku ngerasa juga nih Ada beberapa yang mungkin lagi Mencoba untuk membatasi diri dari Orang-orang karena mungkin fokus sama sesuatu Percaya gak percaya itu adalah cara Tuhan mungkin untuk menjauhkan kalian dari hal-hal negatif disini File nomor 3 Ya Karena itu memang bagian dari pelajaran kalian disini Ya Kalian mau diarahkan ke arah yang lebih baik disini File nomor 3 Jadi seperti itu sih untuk file nomor 3 Oke Aku next ke Oracle ya File nomor 3 Karma baikmu Karma baikmu File nomor 3 Kira-kira apa nih Oke Kartu ini kalau gak salah ada di file nomor 2 tadi ya Jadi kalau kalian tertarik Ke file nomor 2 juga Atau ke file nomor 1 ya Silahkan Bagi yang tertarik ya Soalnya ada beberapa sih disini Ups Kartu aku mau jatuh Sorry Kaktus Oke Sosok yang kuat ya Herbalize Herbal Lize Ini dari kemarin aku sulit banget membacanya ini Belum sempat search juga ya Apa sih bacanya Oke 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 Jadi untuk file nomor 3 ya Disini aku ngerasa Ya Yang mungkin sempat impiannya dipatahkan disini Atau kayak Kalian udah sempat putus asa disini Sama impian-impian yang lama Atau harapan-harapan yang mungkin sudah Tidak lagi selara sama kalian File nomor 3 Aku ngerasa disini Hal-hal itu akan digantikan disini Dengan hal yang baru File nomor 3 Jadi gak perlu khawatir kalian ya Untuk file nomor 3 disini Yang mungkin lagi menghadapi Perubahan-perubahan disini Gak perlu khawatir Ya Disini aku ngerasa Kalian bener-bener akan Diarahkan Menjadi sosok yang Kuat disini Ya Akan sampai di puncak Kejayaan kalian disini Yang dimana Dalam kejayaan itu Aku ngerasa Ini kejayaan yang mungkin Bertahan lama Bukan hanya Kejayaan yang datangnya Sebentar terus Hilang lagi Enggak Aku ngerasa disini Bakal ada Di antara kalian ya Atau bahkan kalian semuanya disini Akan di Arahkan Kemasa kejayaan kalian yang Bertahan lama disini Jangka panjang File nomor 3 Ya Nih Ada di atas bukit Yang berbatu Terus di atas itu Ada kaktus ya kan Kaktus itu kan Tahan banget Di tua macuaca Jadi kayak kalian Perumpamannya seperti itu Akan berada di puncak Dan kayak Gak gampang digoyahkan disini Ya Dan aku ngerasa Ketika kalian udah berada Di puncak nantinya Puncak karir disini Puncak kehidupan kalian Lagi naik-naiknya Kehidupan kalian Gak ada lagi nih Sembarangan orang Yang mau nyakitin kalian Atau kayak Ya Mau asal-asal kayak Aku manipulasi dia deh Gak akan ada lagi Yang berhasil disini Ya karena kalian udah Jadi kaktus Seperti ini Jadi kayak Udah kuat disini Terus kayak Kalau ada orang macem-macem Gampang luka ya kan Karena ada durinya Jadi itu perumpamaan Apa ya Itu perumpamaan yang Mungkin akan terjadi Dalam kehidupan kalian disini Itu yang aku rasa ya Beberapa juga disini ya Mungkin ini seperti File nomor 2 Ya seperti yang aku bilang tadi ya Kalau ada tertarik Ke file nomor 2 silahkan Mungkin disana ada pesan Untuk file nomor 3 ini Aku ngerasa Banyak banget ya Disini Yang punya skill Atau keahlian Dalam menyembuhkan Gitu Ya Ya mungkin Ada yang berprofesi Sebagai dokter Tarot reader Ya Konselor disini Atau coach disini Ada juga mungkin Oke Atau mungkin kalian akan menjadi Orang-orang yang seperti itu Itu yang aku rasa Ya Jadi disini Gunakanlah Ya Kebaikan hati kalian disini Juga Atau ketulusan kalian itu Untuk membantu orang lain Nantinya Ya Ya disini aku ngerasa Ketika di masa jaya Kalian itu nanti Bukan hanya Kalian nikmati sendiri Si aku ngerasa Ya Banyak banget untuk File nomor 3 ini Yang ketika Berada di masa Kejayaannya nanti Ya Banyak banget yang akan Bermurah hati Membantu orang Yang mungkin lagi Kesusahan Disini Ya Karena Ini adalah hasil Dari pelajaran kalian Yang kalian lewati ya Disini file nomor 3 Ya mungkin kalian yang kemarin itu Dipandang rendah Ya Atau kayak Lagi susah gitu Gak ada yang bantu Nih Pada akhirnya Ketika kalian udah jaya Disini Kalian Membantu orang-orang Yang mungkin kesusahan Disini Ya karena kalian udah tau Rasanya Di posisi itu Tidak nyaman Atau tidak enak Kalian akan bermurah hati Disini Untuk file nomor 3 ya Ya Aku ngerasa Juga Ini tentang hasil Sih ya Ya sepertinya Aku bilang tadi Ini semuanya tentang hasil Dari Apa yang kalian lewati Sekarang ya Karma baik kalian disini Adalah impian-impian Kalian yang mungkin Satu persatu Akan segera diwujudkan Disini Ya Jadi Yang terpenting disini adalah Nikmati prosesnya ya Dan ketika kalian sadar Sesuatu yang mungkin Udah Perlahan Dilepaskan dari kalian Disini File nomor 3 Maka relakanlah itu Ya Tidak segala sesuatu itu Kita bisa paksakan Selalu ada bersama kita Untuk file nomor 3 ya Terkadang sesuatu yang datang itu Datangnya hanya mungkin Memberi kita satu pelajaran Gitu Ya Untuk kita semakin dewasa Dan semakin bijak lagi Disini Agar ketika kita Mau diarahkan Dengan kesuksesan kita Yang sebenarnya Kita udah siap Gitu Ya File nomor 3 Jadi apapun yang sedang Kalian hadapi disini Sekarang Gak perlu khawatir Karma baik kalian disini Banyak banget file nomor 3 ya Oke Jadi terus lah Berbuat baik disini Karena kalian memang orang baik sih Ya Oke Jadi aku rasa cukup Untuk file nomor 3 Kalau pembacaannya resonate Kalian jadikan afirmasi positif ya Jadikan doa-doa positif Untuk memotivasi diri kalian Kalau tidak resonate Kalian bisa cek di file yang lain ya Jadi Jadi untuk kalian juga Yang mungkin minat untuk Personal atau private reading Sama aku Kalian bisa hubungin aja Nomor whatsapp aku Yang ada di deskripsi video ya Jadi terima kasih banyak Untuk file nomor 3 Aku akhiri dulu videonya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax